Tentang mendidik bangsa dan melawan kebodohan. Kalau tante melawan guru, berarti tante adalah kebodohan, dong. Tak salahnya kurang ajar. Aku kurang ajar, makanya disekolahin agar diajar. Lah, mulut tante sendiri apakah pernah mengenyam pendidikan? Tante, tante. Kenapa guru selalu disalahin? Kenapa guru dituntut untuk memenuhi kemauan orang tua murid? Kenapa kalau guru memarahi muridnya disebut kekerasan verbal? Kenapa kalau anaknya dicubit sedikit lapor polisi? Disentil sedikit lapor polisi. Kok sekarang guru disamakan dengan begal? SPD adalah sarjanda pendidikan sekaligus sarjanda penuh derita. Pengabdian guru seringkali tidak sepadan dengan pundi-pundinya. Apa hakikatnya bangsa ini menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa? Tetapi kesejahteraan mereka penuh tanda tanya. Pak Danu, maaf ya tadi kalau saya ngegasan. Tidak apa-apa, bu. Saya maklum, bu. Maaf ya, Pak Danu. Oh iya, hampir lupa. Ucup ini lem kamu ketinggalan di laci. Jangan sering ngelem ya, enggak baik lho. Ucup.